jumpa lagi dengan saya ya kali ini kita akan melakukan tutorial cara penggantian bus ya ya pada mobil Suzuki Grand Vitara pertama-tama kita buka untuk soketnya ya untuk soketnya kita buka aja langsung lalu kita buka untuk kuilnya ya menggunakan T8 kita lepas dulu untuk kuil-kuilnya oke langsung aja kita cabut ya oke lalu kita gunakan kunci 16 atau kunci busi ya udah kita modifikasi ini ujungnya pakai sok 16 kita sambung ya menggunakan sambungan pendek Oke kita gunakan handle-nya keras guys kita kandungan dulu semua ya oke selamat menikmati langsung aja cabut ya menggunakan kuilnya ya untuk businya kondisinya sudah habis untuk karbonnya guys ya kita ganti semua ya yang baru kita siapkan untuk busi yang baru untuk yang lama guys ya untuk yang lama ini karbonnya sudah habis nah ini kita gantinya dengan yang baru ya untuk busi ini perannya sangat penting ya kalau dia udah mati untuk performanya ya kurang juga dia kalau kita ganti busi yang baru otomatis performanya lebih mantap lagi ya kan oke kita pasang aja langsung ya kita masukin ke sini ya nah kita masukin ke sini nah kita putar pelan-pelan ya nah ini cara untuk masukkannya kalau dia dimasukkan langsung gini nanti dia jatuh ujungnya ini dia bengkok dia ya ujungnya ini bengkok dia jangan sampai dilepaskan gini bleng gak boleh kita gunakan kuilnya ya nah kita gunakan kuilnya masukkan langsung masukkan sini kita putar nah atau begini ya kita gunakan selang juga ya juga bisa kita gunakan kuilnya juga bisa ini dia tinggal putar aja nah tinggal cabut sering kejadian untuk pemasangan busi dia ya di langsung masukkan sini aja dia kalau pas tengahnya gak masalah kalau gak pas kena ujungnya sini dia rapet ini ujungnya ya untuk ujung karbonnya dia rapet makanya kita gunakan alat menggunakan kuil atau menggunakan selang terserah aja enaknya yang mana nah kita pasang untuk nor 4 langsung kita cabut aja langsung kita cabut aja lalu kita gunakan kunci businya untuk untuk mengencanginya oke langsung aja kita ke situ ya ciri-ciri busi mati ya saat dikendarai biasanya dia agak agak merepet-merepet ya di kecepatan 40 lari ke 60 biasanya dia agak merepet ya itu ciri-ciri busi mati udah gak layak dipakai ini guys oke langsung aja kita pasang kuilnya ya oke langsung aja kita baut langsung aja kita pasang soketnya oke kita pasang cover oke kita pasang cover oke guys ya cukup sekian ya vlog hari ini untuk cara mengganti busi pada kendaraan Suzuki Grand Vitara mudah-mudahan bermanfaat bagikan kawan jangan lupa juga ya untuk subscribe like and comment share untuk ke teman-temannya guys ya agar video saya lebih berkembang lagi guys ya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax